Intro Sebagai juara Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023, Manchester City berhadapan dengan runner-up Liga musim lalu di ajang Community Shield yaitu Arsenal. Bermain di Stadion Wembley, London, Minggu 6 Agustus 2023, Manchester City turun tanpa keeper utama Ederson Moraes dan Kevin De Bruyne di starting line-up. Di sisi lain, Arsenal yang memiliki dendam setelah peluang juara Liga mereka direbut Manchester City musim lalu, langsung menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, City langsung mengambil alih permainan dan mengurung pertahanan Arsenal. Peluang pertama hadir pada menit ke-15 lewat sepakan Rodri dari luar kotak penalti. Namun, tendangannya tersebut masih melebar. 10 menit berselang, giliran Arsenal yang mengancam lewat Kehevertz. Namun, bola sepakan pemain Jerman itu masih mampu ditepis oleh keeper Manchester City, Stefan Ortega. Dan skor 0-0 pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Manchester City kembali menguasai permainan dan menekan pertahanan Arsenal. Namun sayang, tandukan John Stones masih mampu ditepis oleh Aaron Ramsdell. Memasuki menit ke-60, Pep Guardiola membuat perubahan dengan memasukkan Kevin De Bruyne dan Colin Palmer, serta menarik keluar Erling Haaland dan Matteo Kovacic yang tampil kurang maksimal. Kebuntuan pun akhirnya pecah saat Palmer mencetak gol untuk Manchester City di menit ke-77. Pemain muda Manchester City itu melepaskan sepakan kaki kiri melengkung ke tiang jauh gawang yang tak mampu diantisipasi oleh Aaron Ramsdell. Unggul 1-0 hingga memasuki masa injury time, Manchester City sepertinya akan memenangkan laga Community Shield setelah gagal dua kali beruntun pada musim lalu. Meski begitu, Arsenal ternyata belum menyerah meski laga hampir berakhir. Dari situasi terdesak, Arsenal berhasil memanfaatkan peluang dan mencetak gol dramatis di menit ke-90 plus 11. Berawal dari situasi sepak pojok, pertahanan Manchester City gagal menyapu bola hingga jatuh di kaki pemain Arsenal. Trossard kemudian mengecoh satu pemain Manchester City sebelum melepas tembakan yang membuat bola membentur Manuel Akanji dan berubah arah menjadi gol. Stadion Wembley pun kembali bersorak, dan skor 1-1 di waktu normal membuat laga dilanjutkan ke adu penalti. Di babak tostosan, Manchester City harus menyerah dengan skor 4-1 setelah dua penendang mereka, Kevin De Bruyne dan Rodri gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. Sementara empat ekskutor Arsenal, semuanya berhasil menjebel gawang Manchester City. Dengan kemenangan ini, Arsenal pun berhasil mengunci gelar Community Shield 2023 lewat cara dramatis hingga akhir pertandingan. Bagi Arsenal, kemenangan atas Manchester City menjadi sangat spesial karena berhasil membalaskan dendam mereka di musim lalu. Ditambah lagi, The Gunners berhasil memutus rekor buruk tak pernah menang melawan Manchester City yang menjadi momok mereka sejauh ini. Perlu diketahui, terakhir kali Arsenal mengalahkan Manchester City terjadi pada April 2017 lalu diajang Piala FA. Kemenangan ini menjadi titel Community Shield ke-17 Arsenal dan melewati catatan 16 trofi milik Liverpool. Sementara itu bagi Manchester City, kekalahan atas Arsenal menjadi alarm jelang bergulirnya musim 2023-2024. Community Shield rupanya masih menjadi momok untuk Manchester City setelah kalah di tiga edisi beruntun sejak 2020. Pada tahun itu, City dikalahkan Arsenal, lalu kalah dari Leicester pada 2021, dan tahun lalu kalah dari Liverpool. Manchester City baru enam kali memenangi Community Shield yang terakhir kali terjadi di tahun 2019. Berikutnya, Manchester City akan berhadapan dengan Burnley di pekan pertama Liga Premier Inggris yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. sementara The Gunners akan memulai langkah pertama mereka di Liga Inggris dengan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.